Mesin pembakaran internal mengubah energi kimia dalam bahan bakar menjadi energi mekanik. Mesin diesel yang telah melayani umat manusia selama lebih dari satu abad merupakan mesin pembakaran internal paling serba guna dan ekonomis. Untuk bisa melepaskan energi kimia dalam diesel secara efektif, bahan bakar yang dikabutkan dibuat agar melakukan kontak dengan udara yang bersuhu dan bertekanan tinggi. Energi ini secara efektif ditransfer sebagai energi rotasi mekanis. Jadi pengoperasian mesin diesel adalah dengan menghasilkan suhu tinggi dan udara bertekanan tinggi secara terus-menerus. Kita akan melihat bagaimana caranya dalam video ini. Piston Batang penghubung Engkol Atau krank dan silinder membentuk mekanisme yang disebut mekanisme engkol peluncur. Pada tahap ini, gerakan linier piston diubah menjadi gerakan berputar di engkol. Di mesin pembakaran internal, mekanisme ini dilakukan dengan benar di blok mesin. Kepala silinder Katup dan injektor bahan bakar dipasang di atas blok mesin. Saat piston bergerak ke bawah, katup masuk terbuka dan udara segar dari luar terhisap, atau dengan kata lain, mesin bernafas. Selama strok balik, katup masuk dan keluar ditutup dan udara di dalam silinder dikompresi. Selama strok kompresi, piston memproses udara. Sehingga temperatur dan tekanan udara akan naik ke level yang lebih tinggi dari nilai self-ignition diesel. Suatu bentuk diesel yang dikabutkan kemudian disuntikan ke dalam udara yang terkompresi ini. Bahan bakar menguap dan mengalami ledakan spontan yang tidak terkendali. Akibatnya, tekanan dan suhu naik ke nilai level tinggi. Fluida berenergi tinggi mendorong piston ke bawah. Udara panas bekerja para piston, dan energi dalam fluida diubah menjadi energi mekanik piston. Ini adalah satu-satunya strok saat piston menyerap daya dari fluida. Karena sistem inersia, maka piston kembali bergerak ke atas. Kali ini, katup kenalpot terbuka dan kenalpot kemudian ditolak. Sekali lagi terjadi strok hisap. Siklus yang memiliki total 4 strok ini diulang terus-menerus untuk produksi daya yang berkelanjutan. Anda mungkin sudah mengetahui tentang adanya baul di atas piston mesin diesel. Baul ini membantu menghasilkan udara yang berputar-putar dengan cepat selama strok kompresi. Dengan demikian, bahan bakar yang diinjeksikan bercampur secara efektif dengan udara. Desain mekanis mesin pembakaran internal, khususnya mesin diesel, merupakan tugas yang menantang dan menarik. Karena proses pembakaran pada mesin diesel tidak pernah seragam dan mulus, mesin ini lebih rentan terhadap getaran dan kebisingan dibandingkan dengan mesin bensin. Maka dari itu mesin diesel membutuhkan desain struktur yang kokoh. Hanya selama strok daya dari 4 strok itulah, sejumlah besar gaya diberikan pada piston. Jadi mesin silinder tunggal akan selalu memiliki gaya non-keseragaman yang tinggi seperti yang ditunjukkan. Demikian pula daya output juga akan memiliki sifat yang berfluktuasi. Tetapi kita bisa mengatasi masalah ini dengan jumlah silinder yang lebih banyak. Bayangkan mesin 4 silinder ini. 4 strok berbeda terjadi pada satu waktu pada mesin ini. Jadi strok daya selalu ada di mesin. Hasilnya, mesin 4 silinder akan memiliki gaya dan keseragaman daya yang lebih baik. Singkatnya, semakin banyak silinder yang dimiliki mesin, maka akan semakin lancar pengoperasiannya. Mesin 4 silinder umumnya beroperasi dengan urutan pengapian berikut. Flywheel berat yang bertindak sebagai reservoir daya membantu lebih jauh dalam memperhalus ketidakseragaman daya. Ketidakseragaman daya yang sangat besar muncul dalam bentuk ketidakseimbangan dinamis karena adanya masa yang berlebihan di sisi batang penghubung. Ini dinegasikan dengan memberikan beban penyeimbang di sisi krank. Pembukaan dan penutupan katup dikontrol secara akurat oleh sepasang poros hubungan atau camshaft. Poros hubungan memperoleh gerakan dari mesin. Jelas bahwa poros hubungan perlu berputar pada setengah kecepatan poros engkol. Penerjemahan dan sulis suara video teknis merupakan hal yang tidak murah. Mohon dukung kami di patreon.com sehingga kami bisa menyulis suarakan semua video bahasa Inggris kami ke bahasa Jepang. Terima kasih.